Militer Israel mengungkap kerugian militernya setelah bertempur melawan beberapa front perlawanan sejak 7 Oktober 2023 lalu. Diketahui Israel menghadapi serangan dari Hamas di Gaza, Yisbullah dari Lebanon, Houthi Yaman, hingga milisi pro-Iran di Iran. Ini merupakan konflik paling berdarah di negara Sionis dalam lima dekade terakhir. IDF pada minggu 6 Oktober mengakui sedikitnya 726 tentaranya telah tewas terbunuh sejak perang setahun yang lalu. Dari jumlah tersebut 346 tewas selama operasi darah di Gaza, Palestina. Sementara 56 diantaranya tewas akibat tembakan kawan sendiri atau kecelakaan operasional lainnya. Sebanyak 4.576 tentara Israel telah terluka dalam periode yang sama. 2.300 diantaranya terluka selama operasi darah di Gaza. Lebih lanjut, IDF dalam pernyataannya mencatat bahwa jumlah korban tewas saat ini hanya mencakup mereka yang namanya telah diizinkan untuk dipublikasi. Sehingga jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jauh lebih tinggi. Adapun jumlah kematian tentara Israel merupakan kerugian tertinggi yang didarita negara Sionis itu selama konflik militer sejak perang Yom Kippur di tahun 1973. Dimana perang saat itu menewaskan 2.600 tentara Israel. Pernyataan IDF tidak menyebutkan berapa banyak ide tentara yang tewas di Lebanon. Namun IDF mengklaim bahwa para pejuangnya telah membunuh lebih dari 25 personel Israel. Sejak IDF menyerbu Lebanon pada selasa 1 Oktober. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!